Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi sahabat belajar kelas 5 Hari ini kita bersumpah kembali untuk belajar bersama di kelas 5 Tema 8, subtema 2, pembelajaran yang ketiga Yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmala Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah memudahkan kita dalam menerima pelajaran ini Dan menjadikan ilmu kita semakin berkah Baik sahabat belajar kelas 5, langsung saja yuk kita belajar Hari ini kita akan belajar tentang berbagai macam jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri Nah, tahukah kalian bahwa usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana Contoh-contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut Yang pertama ada usaha pertanian Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan Usaha ini memiliki modal terbatas Lahan yang digarap petani biasanya terbatas Lahan persawahan dan tegalan Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran Selanjutnya adalah jenis usaha perdagangan Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang Contoh usaha perdagangan antara lain Pedagangan asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong Kemudian yang ketiga ada usaha jasa Jika kalian perhatikan jasa perorangan di daerah sekitarmu Coba sebutkan usaha jasa tersebut Ya betul sekali Secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan Contohnya usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa Kemudian jenis usaha ekonomi yang berikutnya Yang dikelola oleh diri sendiri atau secara perorangan adalah Industri kecil Sektor industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan Contoh industri rumahan antara lain Usaha kerajinan tangan berupa Pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel Baik sahabat belajar rukas lima Selanjutnya kita akan mempelajari beberapa desa unik yang ada di Bali Yang pertama ada desa Tenganan Desa Tenganan terletak di kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem Di sebuah timur pulau di Bali Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali Aga Atau desa asli suku Bali Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya Wah, desa Tenganan ini berarti merupakan desa yang tertua di Bali Salah satu desa yang tertua yang masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya Selanjutnya ada desa Trunyan Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya Pada masyarakat Bali, jenazah orang meninggal akan dipakar atau yang disebut dengan Ngaben Namun di desa Trunyan, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua Bahkan di atas pohon Tradisi ini mereka sebut dengan istilah Mepasah Selanjutnya ada desa Penglipuran Desa Penglipuran terletak di Kabupaten Bangli, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi Masyarakat desa Penglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun Oleh karena itu, masyarakat desa penglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan odalan serta perayaan galungan dan hari besar lainnya Wah, ternyata di Indonesia terdapat berbagai macam desa unik ya Terutama yang kita bahas ini adalah desa-desa unik yang berada di Bali Mari kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia harus saling menjaga dan menghormati keunikan adat istiadat yang kita miliki Sampai disini dulu ya, sahabat belajar 105 Kalian tetap semangat belajar dan jaga terus kesehatan Sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih